Halo guys welcome back to my YouTube channel baik lagi sama aku Ichabe seperti biasa sebelum kalian nonton video aku jangan lupa di subscribe like comment and di-share Oke jadi hari ini aku mau bikin a day in my life lagi ini enggak tahu dapat keberapa nanti kalian lihat di bawah judulnya dapat keberapa tapi edisi kali ini aku mau ngajakin kalian keliling makanan Jogja kuliner Jogja tapi besok baru bikin a day in my life aku kursus karena kebetulan hari Sabtu minggu kan aku kursusnya libur jadi hari ini aku mau ngajakin kalian makan keliling Jogja kulineran lagi Jogja tapi kayaknya enggak semua enggak sempat kerikot cuman beberapa doang jadi ada in my life aku nih kalian bisa lihat ini masih baju kemarin kalau kalian ngikutin a day in my life sebelum-sebelumnya ngikutin perhari nah ini tuh bajunya baju baru kemarin tuh sudah aku udah bangun dari tadi pagi guys dari pagi tadi karena kebetulan pagi tadi aku bangun langsung live live di tiktok jadi kalau kalian mau lihat barang-barangnya aku jual murah-murah kalian boleh join join live tiktok ataupun Shopee aku linknya aku taruh di bawah oke oke guys aku mau mandi dulu nanti kita lihat keseruan aku setelah mandi tadaaa tadaaa aku udah selesai mandi dan waktunya kita jalan mau keluar nanti aku mau pesan Gojek dulu abis pesan Gojek kita jalan ke tempat aku mau makan sebenernya destinasi pertama banget ya aku tuh pengen makan durian tapi enggak tahu ya terkuat apa enggak soalnya aku kan begadang enggak tahu nih kalau begadang tuh deg-degan apa enggak tapi nanti kita coba yang dikit aja ya kayak sok durian terus kayak pancake gitu-gitu pokoknya stay tune aku mau ngajakin kalian sekarang waktu udah sore guys jadi aku mau ngajakin kalian gajan malam atau kuliner malam di Jogja ini Bapak Gojeknya udah dateng aku mau kebawah kita mau datangin destinasi pertama jadi dari ini aku mau datangin dua tempat yang ada di Jogja yang pertama ini aku mau datangin kayak durian-durian gitu oke sebelum keluar kita mati dulu lampunya terus kita buka eh cari sepatu dulu pestaik satu nih saya jalan luar oke kayaknya azan deh kita mohon dulu ya ya bener-durian nah pindah kudah di atas gojek boleh Pak dimana aja yang penting kita sampai cepet ini aku mau on the way ke destinasi pertama oke guys ini aku udah sampai di destinasi pertama bumi durian durian satu tiga kita coba ini masuk nah kalau luar deh deh lihat parkirannya lumayan lah ya lumayan gede nah kedalemnya aku nggak tahu coba kita lihat di dalam seperti apa di sini tuh udah maghrib guys tapi nggak apa-apa lah ya kita datangin aja bumi duriannya emang apa hubungannya makan durian sama maghrib nggak ada hubungan habisnya rame banget cuy seriusan rame banget tuh dari parkiran tuh dia lihat kan lho langsung di sugufi dengan perdurian durianan tuh bumi durian gila ini sih baunya tuh udah enak banget dari kita datang tuh baunya tuh udah mantep banget nih bu dateng tuh durian udah ada harganya jadi tinggal pilih mau yang mana wah pokoknya aku mencintai durian durian ini kita cobain jadi kalau nggak manis kita boleh coba dulu ya kalau nggak manis kita bisa ganti oke coba ya coba manis manis enak tapi ini ada yang rusak ya saya ganti aja oh gitu iya tuh kalau ini tuh jadi dia tuh jelek langsung diganti cari yang bagus seperti garansi dong enak kalau makan disini garansi tidak enak kita ganti yang baru tuh kesini guys ke bumi durian nama tempatnya tuh bumi durian oke kita cobain lagi yang ini enak sih tapi masih enak yang pertama tadi kalau dari rasa nih dia tuh bukan cuma hanya menjual durian guys tapi dia juga menjual yang lainnya kita duduk gimana ya kayaknya duduknya seru deh disini kita cari tempat duduk dulu tuh tempatnya tuh enak enak banget tuh tuh duduk gimana ya kayaknya kalau ini tuh terlalu terlalu besar kita coba cari yang kecil oh itu les yang di bawah kayaknya kita di atas aja deh di atas aja disini aja ya kita duduk disini aja ini menu-menunya kalian bisa lihat sendiri kan menu-menu di bumi durian dia ada kayak ketan aku mau pesan ketan durian deh ketan durian ini sama oh jus nggak kayaknya ketan durian pink cake nggak tahu deh aku mau pesan nasi dulu ya bestai karena aku tuh lapar banget ini sop iga bakar ada sop iga wow terus sop iga penyek terus nasi sop iga terus nasi goreng iga kita cobain apa ya oh dia nasi ayam juga ada makanan utamanya nasi ayam penyer kayaknya nasi ayam penyer kayaknya nasi ayam goreng nasi ayam bakar nasi telur bakar telur bakar enak nggak cobain ntar ya terus ada cireng wih cireng ini yang paling enak suka tuh kayaknya banyak banget ya bakal aku ngakan oh mie rebus ada mie goreng mie nyeme nasi goreng bumi ini nih kayaknya nasi goreng bumi teh wan emang yang jual orang kalemang ada teh wan ini ya menu menu nya nih gak keliatan ya menu menu nya kalau kalian kesini ini aku udah kasih gambaran ya makanan dari menu menu nya tuh seperti ini oke wow kalian lihat kan ini nasi goreng nasi goreng favoritnya mereka dan mie cireng nah dan yang ini es krim durian dan ini dong favoritnya banget durian bumi durian wow oh dibungkus kayak gini supaya kita tuh makannya enak baiklah mari kita makan mari kita coba kita coba pertama kita mau makan nasi gorengnya dulu ini katanya nasi bumi ya nasi bumi itu ibaratnya nasi favoritnya mereka nasi goreng tapi nasi goreng terlur tuh perasaan aku udah bawa tripod guys ternyata tripodnya ketinggalan dirumah ya Allah udah tue kali ya bismillahirrahmanirrahim hmm 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 ah cuman kayaknya gak ada saus sambal ya terus coba kita mintain ya aku mintain saus sambal kalau ada hmm 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 cuman gak pedas kayaknya kalau kita mau pedas bisa refresh hmm 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 unsurut saya coba caranya ass hmm hmm sebenarnya hmm 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 ini sih enak lah enak banget Oke ini aku mau makan es kriburian Sebenernya pengennya itu ketan guys tapi ketannya nggak ada Ini ada ketan, ada nyangka, ada es batu, ada duriannya Coba makan di sini tuh puas banget makan duriannya Bener-bener mereka tuh 20 ribu aja, harga 20 ribu Duriannya tuh manis banget dan enak banget Aku sambil makan tuh sambil live Jadi kalau kalian mau join live aku setiap malam Kalian bisa join sekitar jam 7 atau jam 8 malam Di tiktok aku, linknya ada di bawah ya Ini suami aku lagi ngejelasin tentang Perancis Jadi kita live Indonesia Perancis Ini yang kalian tunggu-tunggu buat kita makan Tuh, wow Tuh, nanti banget guys Bener-bener, lihat ya Oh, enak banget Oke guys, ini aku udah selesai makan duriannya Ada beberapa yang memang nggak habis jadi aku bawa pulang karena banyak banget kan Dan maklumin lah guys, nafsu belakang Jadi sebanyak itu tadi aku cuma kena Rp193.000 saja Murah banget, nah ini aku mau ke Malioboro Aku udah pesen gocek Nanti kita lihat ya keseruan aku di Malioboro Tapi kayaknya malam ini nggak malam banget Karena udah mau jam setengah 9 Paling kita sampai jam 10 aja Karena aku mau belanja, mau beli madu dan lain-lainnya Nah ini kita lewat Tugu Jadi dari bumi durian tadi Kita mau on the way ke Malioboro Dan ini kita lewati Tugu Tugu Jogja Untuk Tugu Bolonggiling namanya Ini kita on the way Malioboro Disini aku udah sampai di Malioboro Tuh Jadi kalo Malioboro itu deket banget sama stasiun Jogja Stasiun Tugu Jogja Tuh, kedengeran kan suara keretanya Pokoknya, hari ini aku mau ngejekin kalian jalan-jalan virtual di Jogjakarta Tuh, yang paling aku suka di Jogja itu masih ada kuda Tuh Sado nggak sih namanya aku juga nggak tau Kalo nggak salah kalo di Jambi itu namanya Sado Kalo disini nggak tau deh apa namanya Kuda kali ya Tuh Seru banget guys kalo malam-malam Jogja itu Ntar ya, aku mau foto-foto dulu Ini udah di Malioboro tuh Kalian bisa liat kan Ada kuda, ada beca Tuh Ini aku mau keliling-keliling aja Gue nggak tau tujuannya mau kemana ya Berarti keliling-keliling Malioboro aja Suka aja Sekarang mau liat-liat lah Kalo ada oleh-oleh sekalian Tapi oleh-oleh ngapain aku juga masih lama Maksudnya aku mau beli baju tidur aja disini Tuh Jadi sekarang itu guys Di Malioboro itu Udah nggak boleh lagi Kalo kalian misalkan nih Jualan dulu kan kalo di pinggir-pinggir jalan kayak gini Ini banyak banget kan Yang jualan sekarang tuh udah nggak boleh Bener-bener rapih banget Tuh Oke ini kita naik beca Eh ini bajai ya? Apa sih bajai apa becak pak? Apa sih? Ini tuh bajai apa becak? Bajai apa becak? Oh becak Becak pake helm sekarang? Iya Kok harus pake helm? Saya naik ya pak? Ya Naik dulu guys Oke guys Ini kita naik becak dulu sama bapaknya ke teras 2 Ke teras 2 ya pak? Iya Oke Kita naik ke teras 2 Mau liatin yang belanja-belanja Katanya sih udah dipindahin ke teras 1 atau ke teras 2 Jadi sekarang yang di Malioboro udah nggak ada lagi Jadi udah ke teras 1 atau ke teras 2 Ini kita mau pergi dulu ya ke teras 2 Ke teras 2 Kata bapaknya lebih dekat teras 2 dibandingkan teras 1 Nah jadi katanya dipindahin kesini guys tuh Kalian bisa lihat kan tempatnya tuh bagus banget Jadi di Malioboro tuh udah nggak ada lagi dipindahin ke Malioboro 2 sama Malioboro 1 Tuh Malioboro 2 Aku juga baru tau ternyata ini udah hampir setahun loh mereka dipindahin kesini Tapi tuh disini ya guys kalau menurut aku tuh kayak lebih sepi dibandingkan kalau kita di Malioboro tuh Terus kata yang jualan juga katanya semuanya pindah kesini tuh nggak begitu rame sepi Ya kalau buat aku wajar sih sepi karena memang dia kan nggak semua orang tuh mau kesini Jadi sensasi Malioboro nya tuh nggak dapet menurut aku Tuh pasar-pasar tuh kayak sensasi Malioboro nya tuh nggak kena Aku lagi cobain baju outer guys Harganya cuma Rp150.000 aja Cantik banget tau serius Ini tuh outer tapi dia ada celananya Tar aku liatin celananya ya Tuh cananya kayak gini Lucu banget Nah nanti dia kayak gini bajunya outeran Tapi dia ada celananya Cananya kayak gini lucu banget sih sumpah Oke guys ternyata Malioboro itu Tuh yang aku datengin tadi tuh deket banget Tuh di depannya tuh Teras Malioboro Jadi kalau kalian mau belanja tuh di depannya aja Nggak usah jauh-jauh nggak perlu naik becak Ya udah lah nggak apa-apa ya Tapi rezeki bapaknya tadi ngebawain aku walaupun lah Ya walaupun lah sebenarnya ini tuh deket banget guys tuh Malioboro Teras Malioboro 2 Dan itu tuh memang sejalannya sama Malioboro Tuh Malioboro udah Deket banget Deket banget Nggak perlu naik becak Jalan kaki aja Jadi kalau kalian mau jajan Mau jalan-jalan atau mau belanja-belanja Tuh Malioboro 2 Oke guys mungkin itu aja jalan-jalan virtual aku hari ini Karena aku udah mulai lelah Sekarang jam 10 malam Dan aku udah mau on the way pulang Thank you for watching Terima kasih udah menemani a day in my life aku Terima kasih telah setia nonton YouTube aku Salam dari Jogja Dan salam dari Malioboro Bye bye